Dan pemirsa kita akan pantau kesiapan sidang putusan di Mahkamah Konstitusi langsung dari Geduk MkJK. Sidang putusan Sengketa Pilpres 2019 akan digelara pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan inilah suasana kesiapan dari sidang Mahkamah Konstitusi hari ini telah hadir di ruang sidang pihak Bawaslu, Ketua Bawaslu, Abhan, dan juga pihak pemohon dan termohon sudah terlihat hadir di Mahkamah Konstitusi. Kuasa hukum pihak terkait juga telah hadir di Geduk Mahkamah Konstitusi untuk mengikuti jalannya sidang putusan Sengketa Pilpres 2019. Pembacaan putusan Sengketa digelara usai MK menyelesaikan pemeriksaan perkara melalui lima kali sidang dengan agenda pembacaan dalil pembohon, pembacaan dalil termohon, dan pihak terkait. Pemeriksaan saksi pemohon, termohon, serta pihak terkait dan pemberi keterangan. Pemohon dalam perkara ini adalah pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, sedangkan termohon adalah Komisi Pemilihan Umum. Adapun pihak terkait adalah Paslon nomor urut 01 Joko Widodo Maruf Amin. Dan inilah kuasa hukum dari pihak termohon yang terlihat sudah hadir di Gedung Mahkamah Konstitusi. Dan sidang putusan Sengketa Pilpres 2019 akan dipimpin oleh sembilan hakim Mahkamah Konstitusi yang nantinya akan membacakan Amar Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2019. Hasil sidang hari ini akan membacakan sekitar 5.870 lembar hasil sidang putusan yang sudah dimusyawarahkan oleh sembilan hakim MK pada Senin 24 Juni lalu. Dan terlihat dari ketua tim hukum dari pihak terkait, yaitu Yusril Iza Mahendra sudah hadir di dalam Gedung Mahkamah Konstitusi bersama tim hukum lainnya. Dan terlihat juga ada Irfan yang merupakan tim hukum pihak terkait, yaitu dari Pasangan 01 Joko Widodo dan Maruf Amin juga telah hadir di dalam Gedung Mahkamah Konstitusi untuk mengikuti jalannya sidang MK hari ini. Pemeriksa calon Wakil Presiden nomor urut 2, Sandiaga Uno akan menyaksikan sidang putusan Sengketa hasil Pilpres 2019 di Rumah Kertanegara. Sandiaga Uno berharap dengan adanya sidang Mahkamah Konstitusi akan menjadikan demokrasi di tanah air menjadi lebih baik. Rencananya setelah ada pengumuman kita menerima tim hukum yang akan memberikan laporan terakhir sekaligus juga laporan konklusi dan rencananya kami juga akan memberikan statement Pak Prabowo dan saya mungkin petang hari. Jadi itu yang kita harapkan dan terus kita sampaikan kepada masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan Ibu Kota dan seluruh wilayah negeri dalam keadaan aman, tentram, dan kondusif. Itu harapan kita. Kita akan lihat kembali bagaimana situasi terkini di dalam gedung Mahkamah Konstitusi yang pada pukul 12.30 sidang putusan Sengketa Pilpres 2019 akan segera dimulai dan inilah pemirsa suasana di dalam gedung Mahkamah Konstitusi jelang sidang putusan Sengketa Pilpres 2019. Terlihat dari tim kuasa hukum dari pihak terkait yaitu pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan Maruf Amin sudah hadir. Tadi ada ketua tim hukum Yusriel Iza Mahendra sudah terlihat hadir. Bersama tim hukum lainnya ada adik Irfan Pulungan yang sudah hadir. Juga akan mengikuti jalannya sidang, mahkamah konstitusi. Hari ini yang agennya adalah membacakan amar putusan yang terdapat 5.873 halaman yang akan dibacakan oleh sembilan hakim Mahkamah Konstitusi. Dan terlihat juga dari Ketua Bawaslu, Abhan sudah hadir. Dan juga ada dari tim pemohon yaitu ketua tim hukum dari pihak pemohon. Dalam hal ini adalah BPN Prabowo Sandi, ada Bambang Wijayanto yang sudah hadir. Juga di dalam gedung MK yang akan mengikuti jalannya sidang putusan Sengketa Pilpres 2019. Sementara pemirsa di luar sidang, tepatnya di wilayah Patung Kuda, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat, ini terlihat masa berkumpul mengawal hasil putusan sidang Mahkamah Konstitusi hari ini. Masa ini berkumpul sejak pagi dan pada siang hari ini volumenya terus bertambah. Ya akan mengawal bagaimana hasil putusan sidang MK yang akan digelar hari ini. Dan pemirsa terlihat juga dari pihak termohon dalam hal ini. KPU juga sudah terlihat hadir. Pada tahun 2014 putusan mencapai 4.392, namun hakim hanya membacakan sebanyak 300 halaman. Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh gugatan perselisian hasil Pilpres yang diajukan Paslon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo-Hatta. Dan kita akan mengikuti jalannya sidang putusan sengketa Pilpres 2019 yang akan dimulai pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Sengketa Pilpres 2019 yang akan dihadiri oleh pihak pembohon. Dalam hal ini adalah BPN Prabowo-Sandi dan juga pihak termohon, yaitu ada dari pihak Komisi Pembelian Umum, yaitu dan pihak terkait, ada dari TKN, dan juga terlihat para tim kuasa hukum dari masing-masing pihak pemohon, dan juga termohon sudah hadir di dalam gedung Mahkamah Konstitusi. akan ada 5.873 halaman hasil putusan sengketa Pilpres 2019 yang akan dibacakan oleh 9 Hakim Mahkamah Konstitusi. Di luar persidangan terlihat juga massa yang berkumpul di kawasan Patung Kuda, Jakarta, dan kita akan segera mengikuti jalannya persidangan dan sengketa sidang putusan, sengketa Pilpres 2019 yang akan dipimpin 9 Hakim Konstitusi dan terlihat Hakim sudah memasuki ruang sidang Mahkamah Konstitusi. dan pemirsa kita lihat ini ada dari pihak termohon dalam hal ini, adalah pihak KPU, Komisi Pembelian Umum yang akan mengikuti jalannya sidang putusan sengketa Pilpres 2019 dan di luar persidangan kita lihat juga massa yang berkumpul di kawasan Patung Kuda, tepatnya di kawasan Medan Merdeka Barat juga akan mengawal bagaimana hasil putusan sengketa Pilpres 2019. Bukan hanya dari pihak pemohon dan termohon, terlihat juga massa sangat menantikan bagaimana hasil putusan sengketa Pilpres 2019. Sengketa Pilpres 2019 Kita akan terus menunggu bagaimana sidang putusan sengketa Pilpres 2019 yang akan dibacakan oleh 9 Hakim MK yang mana dalam persidangan yang dikelar sebelumnya ada pemohon yang menyampaikan 15 petitum dan menghadirkan 15 saksi serta 2 ahli sementara termohon dalam jawabannya akan meminta Majelis Hakim untuk menolak seluruh petitum pemohon dan terlihat juga dari tim kuasa hukum pemohon dalam hal ini adalah BPN Prabowo-Sandi ada Deni Indrayana yang sudah hadir di samping dari ketua tim hukum pemohon Bambang Wijayanto Dalam persidangan termohon tak menghadirkan satu pun saksi dan hanya mendatakan seorang ahli sedangkan pihak terkait dalam sidang kemarin mendatakan 2 orang saksi serta 2 orang ahli sebagai termohon KPM mengaku siap untuk menerima dan menjalankan apapun putusan mahkamah nantinya di luar persidangan terlihat masyarakat sangat antusias menantikan bagaimana hasil dari putusan sengketa Pilpres 2019 yang sudah mengawal sejak jalannya sidang yang dimulai pada tanggal 14 Juni lalu hingga hari ini adalah menjadi babak akhir dari putusan sengketa Pilpres 2019 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sedang ini adalah sidang ke-6 yang sudah berlangsung sejak 14 Juni lalu dimana pada sidang awal dibacakan gugatan dari pihak pemohon dalam hal ini adalah BPN Prabowo Sandi yang membacakan sekitar ada 15 poin-poin gugatan yang dibacakan dalam gugatan dari pihak pemohon yaitu Prabowo Sandi terkait penyelamat menikmati terkait perolehan suara hitungan KPU yang tidak sah termasuk Copres Maruf Amin yang tidak mengundurkan diri dari BUMN juga disebutkan dalam poin gugatan dari pihak pemohon BPN Prabowo Sandi dan terkait sumbangan dana kampanye penggelumbungan DPT dugaan kecurangan sistem perhitungan suara atau situng dugaan cacat C7 penyalahgunaan birokrasi dan BUMN dan kita akan menantikan bagaimana hasil dari putusan Seketapil Pres 2019 yang akan dibacakan oleh 9 hakim makam konstitusi hari ini sidang dihadiri oleh pihak pemohon dan juga pihak termohon dalam hal ini adalah KPU dan terkait yaitu pihak TKN Jokowi Maruf Amin dan juga pihak Bawaslu Pemirsa kami akan ajak Anda melihat suasana di kediaman Maruf Amin bersama dengan Gaby Natasha Gaby Situasi dan kondisi terkini di kediaman calon wakil presiden nomor urut 01 Kiai Haji Maruf Amin tepatnya di Jalan Setubondo, Menteng, Jakarta Pusat hingga saat ini masih terpantau sepi dan belum ada aktivitas yang dilakukan oleh Kiai Haji Maruf Amin namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa calon wakil presiden nomor urut 01 Kiai Haji Maruf Amin akan memantau jalannya sidang putusan Seketapil Pres 2019 dari kediamannya di Jalan Setubondo, Menteng, Jakarta Pusat ini dan selain itu informasi yang bisa kami sampaikan bahwa memang hari ini merupakan hari di mana Mahkamah Konstitusi akan melakukan sidang putusan Sengketapil Pres 2019 yang rencananya akan digelar pada pukul 12.30 siang hari nanti dan pada satu hari, jelang hari putusan Sengketapil Pres 2019 tepatnya pada Rabu Malam kemarin tim kuasa hukum TKN Jokowi Maruf Amin memang sudah mendatangi kediaman dari calon wakil presiden nomor urut 01 Kiai Haji Maruf Amin di Jalan Setubondo ini untuk melaporkan perkembangan dan juga proses selama sidang Sengketapil Pres berlangsung dan pada saat kesempatan pada Rabu Malam tadi Kiai Haji Maruf Amin juga menyampaikan apresiasi terhadap usaha dan juga kinerja dari tim kuasa hukum TKN selama sidang Sengketapil Pres 2019 berlangsung dari Jakarta, Gebi Natasya dan Laksana Tiara melaporkan dan kita akan melihat kembali bagaimana suasana jelang detik-detik dimulainya sidang putusan Sengketapil Pres 2019 Pemirsa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi Dodo dan Maruf Amin dipastikan tak akan menghadiri pembacaan sidang putusan Sengketapil Pres di Mahkamah Konstitusi pada Kamis yang ini Jokowi dan Maruf Amin menyerahkan sepenuhnya proses MK kepada kuasa hukum Sidang putusan Sengketapil Pres di Mahkamah Konstitusi dijadwalkan akan dimulai pukul 12.30 siang ini namun hingga pukul 12.38 siang ini sidang belum dimulai dan Pemirsa sementara berdasarkan agenda yang dirilis Istana Kepresidenan Jokowi tak memiliki agenda untuk siang hingga sore ini namun diinformasikan Jokowi akan bertolak ke Osaka Jepang dari Bandara Halim, Perdana Kusuma untuk menghadiri KTT G20 dan namun dipastikan Jokowi dan Maruf Amin tidak hadir menyaksikan bagaimana jalannya sidang putusan Sengketapil Pres 2019 Sementara itu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai pihak pemohon juga dipastikan tak akan menghadiri sidang putusan di MK Keduanya juga menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum dan Pemirsa Sidang Putusan Sengketapil Pres 2019 akan segera dimulai dan kita akan mengikuti jalannya sidang langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Hakim sudah memasuki ruang persidangan dan ada 9 Hakim Mahkamah Konstitusi yang akan membacakan sekitar 5.873 halaman putusan Sengketapil Pres 2019 Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Om Swastiastu Sebelumnya kami mohon maaf persidangan ini tertunda beberapa menit karena harus menyelesaikan administrasi terutama terkait dengan penggandaan putusan Sidang hari ini adalah sidang pengucapan putusan untuk perkara nomor 1 garing php.pres dari 2017 dari 2019 sebelum putusan di ucapkan ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pertama seperti yang kami sampaikan pada sidang pertama bahwa kami hanya takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena itu kami telah beristihat berusaha sedemikian rupa untuk mengambil putusan dalam perkara ini yang tentu saja harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di dalam persidangan oleh karena itu diharapkan kepada kita semua untuk menyimak pengucapan putusan ini terutama yang terkait dengan pertimbangan hukum dan amar putusan tentunya kami akan mempertanggungjawabkan putusan ini kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai amanah Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 dan 135 Surat Al-Ma'idah ayat 8 seperti mana yang diungkapkan atau disampaikan oleh pemohon dan pihak terkait kemudian ya kami menyadari sepenuhnya bahwa putusan ini tidak mungkin memuaskan semua pihak untuk itu kami mohon jangan dijadikan ajang untuk saling menhujat dan saling menfitlah silakan pemohon untuk menyampaikan siapa yang hadir pada sidang kali ini terima kasih Bapak Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi hadir bersama kami para kolega tim lawyers yaitu dimulai dari Saudara Deni Saudara Lutfi Saudara Iwan Saudara Nasrullah Iskandar Sunhaji Sobat Dorel dan Pak Zulfadli selain itu juga ada pendamping disitu ada Pak Dasko Pak Riza dan Pak Habibur Rahman satu kolega lawyers di belakang serta selebihnya adalah supporting tim dari lawyer kami kira-kira itu yang bisa disampaikan Pak Ketua terima kasih terima kasih dari termohon terima kasih yang mulia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dari pihak termohon KPRI hadir bersama kami Prinsipal Ketua KPRI Bapak Arief Budiman Bapak Hasim As'ari Ibu Efi Navida Ginting Bapak Wahyu Setiawan Bapak Pramona Ubed Tantowi Bapak Firian Bapak Ilham Saputra hadir juga Pak Sekjen Pak Arief Rahman Hakim dan Bapak Kepala Biroh Hukum Bapak Sigit Joyo Wardono dari tim lawyers saya Ali Nurdin kemudian ada Arief Effendi ada Muhammad Rujito ada Muhammad Al-Farisi ada Samsudin Selamat Pasilete ada Rizal Hufaida ada Guntoro Budi Rahman Henry Sita dan Subagyu Aridharmo demikian yang mulia terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan diatur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang mulia tim kuasa hukum pihak terkait ada 33 orang hadir semua karena keterbatasan tempat duduk akan hadir secara bergantian nantinya disamping itu juga dihadiri oleh para pendamping sedangkan prinsipal tidak hadir pada kesempatan ini saya perkenalkan satu-satu dari sebelah kanan ujung Saudara Tafik Basari advokat yang diajukan oleh Partai Nasdem kemudian Saudara Iwayan Sudirta advokat yang diajukan oleh PDIP Perjuangan kemudian Tri Media Panjaitan pendamping dari PDIP PDI Perjuangan kemudian saya sendiri Yusili Samahendra kemudian Selima sebelah kiri saya Saudara Ade Irfan Pulungan advokat yang juga berangkap Direktur Hukum dan Advokasi dari Tim Kampanye Nasional Paslon nomor 1 kemudian Saudara Arsul Sani pendamping beliau adalah Sekjen dari Partai Persatuan Pembangunan kemudian C7 Saudara Hanif Dahiri Sekjen PKB kemudian C8 Advokat Saudara Luhut Pangagri Buwan kemudian di belakang sekali di belakang kami ini Pak Hermawit saya ulangi yang mulia Saudara Hermawit Taslim Advokat yang juga sekaligus diutus oleh Partai Nasdem kemudian C11 Pak Arteria Dahlan di belakang kita dari BDIP pendamping kemudian C11 Saudara Yuri Ardian Toro pendamping dari TKN kemudian Kristina Aryani advokat yang diutus oleh Partai Golkar kemudian C13 Saudara Ahmad Rafiq pendamping Sekjen Partai Perindo kemudian C14 Ferry Surya Hendrawan Sekjen PKPI pendamping kemudian Raja Yuli Antoni Sekjen PSI pendamping C16 Saudara Heri Lontung Seregar Sekjen Partai Hanura pendamping C17 Afri Ansah Nur Sekjen PBB kemudian C18 Saudara advokat Saudara Iksan Abdullah kemudian C19 Saudara Andi Syafrani advokat juga dan kemudian C20 Erlinda pendamping dari TKN demikian yang mulia terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua yang mulia masjid Mahkamah Konstitusi kami bahwa sebagai pihak pemberi keterangan hadir lengkap berlima di belakang Ibu Ratna Dewi Petalolo mohon bisa berdiri kemudian Bapak Rahmat Bagja kemudian Bapak Mahmat Fuddin kemudian Bapak Fris Edward Siregar kemudian di belakang ada Pak Agung Bila Natania Vidra Evelyn Kiono Kiovan Maharus Ali dan saya sendiri Abhan baik terima kasih kita langsung mengucapkan putusan 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 nomor 01 garing PHPU garis data pres garing 17 garing 2019 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 yang diajukan oleh 1 H Prabowo Subianto 2 H Sandiaga Salahudin Uno Pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 nomor urut 02 berdasarkan surat kuasa bertanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada Bambang dan ulangi Dr. Bambang Wijayanto SHLLM dan kawan-kawan beralamat di Jalan Sriwijaya 1 nomor 35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap 1 Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat kuasa khusus nomor dan seterusnya dianggap dibacakan bertanggal 11 Juni 2019 memberi kuasa kepada Ali Nurdin SH STMH dan kawan-kawan beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 29 RT 8 RWN 4 Menteng Jakarta Pusat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai termohon kedua 1 Isnyur H. Joko Widodo 2 Profesor Dr. Kia Haji Ma'ruf Amin Pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 nomor urut 01 berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 28 Mei 2019 memberi kuasa kepada Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra SHMSG dan kawan-kawan adalah advokat dan atau tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 01 beralamat di jalan kebun siri kafling 17 19 Jakarta Pusat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai pihak terkait membaca permohonan pemohon mendengar keterangan pemohon mendengar dan membaca jawaban termohon mendengar dan membaca keterangan pihak terkait mendengar dan membaca keterangan badan pengawas pemilihan umum Republik Indonesia mendengar keterangan saksi pemohon dan pihak terkait mendengar dan membaca keterangan ahli pemohon termohon dan pihak terkait memeriksa alat bukti pemohon termohon pihak terkait dan badan pengawas pemilihan umum Republik Indonesia Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan Pertimbangan hukum Kewenangan mahkamah menimbang bahwa terkait dengan kewenangan mahkamah aku Dalam mempertimbangkan kewenangan dimaksud Tidak dapat dilepaskan dengan keberatan pihak terkait Yang menyatakan mahkamah tidak berwenang mengadili perkara aku Dengan alasan persoalan struktur Terstruktur sistematis dan masif Menjadi kewenangan lembaga lain Terakhir hal tersebut oleh karena persoalan TSM akan dipertimbangkan secara tersendiri dalam pertimbangan hukum berikutnya Maka keberatan pihak terkait tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum berkenaan dengan TSM Dengan demikian terkait dengan kewenangan mahkamah tetap merujuk pada ketentuan pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 10 Ayat 1 Urup D Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Dibulangi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 10 Ayat 1 Urup D Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang mahkamah konstitusi Dan pasal 29 Ayat 1 Urup D Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman Serta pasal 475 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilihan umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir Yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisian tentang hasil pemilihan umum Menimbang bahwa berdasarkan para pertimbangan mahkamah tersebut di atas Maka kewenangan mahkamah pada dasarnya hanya berkait dengan perselisian hasil suara Yang ditetapkan oleh termohon Pemohon dalam permohonannya Mendalilkan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 Garis Miring PL.01.8 Garis Datang KPT Garis Miring 06 Garis Miring KPU Garis Miring 5 Romawi Garis Miring 2009 Tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 Pertanggal 21 Mei 2009 BD Bukti P5 Sambedian Bukti TD.1.1.APU.001 BD Bukti PT.3 Mei 2019-2019 Mahkamah-Mahkamah Berwenang Mengadili Permohonan AKUO Kedudukan Hukum Pemohon Menimbang berdasarkan Pasal 74.1 Rupi Undang-Undang MK Pemohon adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Perserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Dan Pasal 3.1 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.4 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselesaian Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pemohon dalam Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.1131-PL.02.2 Garis Datar KPT-06-KPU Garis Miring 9 Romawigas Miring 2018 Tentang Pendetapan Pasangan Calon Preserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 Bertanggal 20 September 2018 Pide Bukti P3 Sama dengan Bukti TA.1 Romawig.KPU.001 Sama dengan Bukti PT.1 Garis Datar 1 Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.1142-PL.02.2 Garis Datar KPT-06-KPU Garis Miring 9 Romawigas Miring 2018 Tentang Pendetapan Nomor Urut Pasangan Calon Preserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 Bertanggal 21 September 2018 Pide Bukti P4 Sama dengan Bukti TA.1 Romawig.KPU.002 Sama dengan Bukti PT.2 Pemohon Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Perserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 Nomor Urut 2 Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo Tenggang waktu pengajuan permohonan Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 147 Pasal 471 A.1 Undang-Undang 7 2017 Dan Pasal 6 A.1 PMK 4 2018 Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah pengumuman Setelah diumumkan penetapan perulian suara hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara nasional oleh termohon Bahwa termohon mengumumkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 garis miring PL.01.8 garis datar KPT garis miring 06 garis miring KPU garis miring 5 Romawi garis miring 2019 Tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 Bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIP PD Bukti P5 sama dengan Bukti TD1.PU001 Bukti PT 3 dengan demikian Tiga hari setelah pengumuman penetapan perolahan suara hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara nasional oleh termohon adalah tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 24.00 WIP Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolahan suara hasil pemilihan umum Secara nasional oleh termohon ke mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 22.35 WIP Berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 01 titik garis miring AP, AP 3, garis datar pres, garis miring PAN, titik MK, garis miring 2019 Bertanggal 24 Mei 2019 Dengan demikian permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan Menimbang bahwa oleh karena mahkamah berwenang mengadili permohonan nakuo dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Maka selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait serta pokok permohonan Dalam eksepsi Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon baik termohon maupun pimpia terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut Eksepsi termohon Satu Bahwa permohonan pemohon tidak mengenuhi syarat ketentuan materi permohonan Tidak ada satupun dalil keberatan dari keseluruhan permohonan pemohon mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pemohon Dua Bahwa permohonan pemohon tidak jelas atau kabur Karena dalam permohonannya pemohon tidak menguraikan secara jelas Seperti kapan, dimana, bagaimana caranya dan hubungannya dengan perolahan suara Tiga Bahwa perbaikan permohonan melampaui tenggat waktu pengajuan permohonan pemohon Karena diajukan pada tanggal 10 Juni 2019 Dengan posita dan petitum yang berbeda dengan permohonan pemohon yang diterima mahkamah Pada tanggal 24 Mei 2019 Sehingga perbaikan permohonan aku haruslah dianggap sebagai permohonan yang baru Oleh karenanya telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan Eksepsi via terkait Satu, bahwa mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa di luar hasil penghitungan suara Permohonan pemohon hanya mendalilkan contoh-contoh peristiwa tanpa ada kaitan dan signifikansinya dengan perolehan suara Dua, bahwa permohonan pemohon tidak jelas atau kabur Karena terdapat ketidaksesuaian posita dan petitum serta petitum pemohon tidak berdasar hukum Tiga, bahwa perbaikan permohonan pemohon melanggar ketentuan hukum acara Mahkamah bahkan telah melampaui kebiasaan dalam perbaikan permohonan Karena menambahkan dalil-dalil dalam permohonannya Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon dan pihak terkait akuo Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut Bahwa dalam mempertimbangkan mengenai keberatan pihak terkait Angka 1 yang pada pokoknya menyatakan mahkamah tidak berwenang mengadili untuk memeriksa dan memutus sengketa di luar hasil penghitungan suara Mahkamah berpendapat eksepsi pihak terkait akuo tidak dapat dilepaskan Dengan eksepsi termohon angka 3 dan eksepsi pihak terkait angka 3 Berkenaan dengan naskah permohonan pemohon bertanggal 10 Juni 2019 Yang menurut pemohon merupakan perbaikan permohonan Terhadap eksepsi berkaitan dengan kewenangan mahkamah Sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa mahkamah berwenang mengadili perkara akuo Oleh karena itu mahkamah tidak akan lagi mempertimbangkan hal dimaksud Sementara itu terkait dengan keberatan naskah permohonan pemohon bertanggal 10 Juni 2019 Yang menurut pemohon merupakan perbaikan permohonan Mahkamah akan mempertimbangkan sebagaimana dalam urayan pertimbangan hukum di bawah ini Bahwa termohon dan pihak terkait telah mengajukan keberatan Baik yang disampaikan langsung pada persidangan pendahuluan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 Maupun yang disampaikan dalam jawaban termohon dan keberatan pihak terkait Yang disampaikan dalam persidangan pemeriksaan Yang pada pokoknya termohon dan pihak terkait keberatan Dan telah disampaikannya hal-hal pokok permohonan oleh pemohon Baik yang terdapat dalam permohonan pertama Yang telah diregistrasi dengan nomor 01 Garis Miring ARPK Garis Datar Press Garis Miring PAN TTMK Garis Miring 06 Garis Miring 2019 Bertanggal 11 Juni 2019 Maupun substansi yang terdapat dalam naskah Yang menurut pemohon adalah perbaikan permohonan Disamping itu termohon dan pihak terkait secara tegas juga keberatan Dengan dalil-dalil baru dalam permohonan Maupun hal-hal baru yang dimintakan dalam permohonan Potitum-petitum sebagaimana yang tertuang dalam naskah Yang menurut pemohon sebagai perbaikan permohonan Bahwa sehubungan dengan adanya keberatan Eksepsi dari termohon dan pihak terkait tersebut Sebelum mahkamah mempertimbangkan keberatan tersebut Penting bagi mahkamah untuk menggeraikan terlebih dahulu Kronologis permohonan penyelesaian persilisan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 Yang diajukan oleh pemohon dan fakta-fakta hukum Yang muncul sebagai berikut Satu Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 24 Mei 2019 Kepada mahkamah sesuai dengan akta pengajuan permohonan Pemohon nomor 01 dan seterusnya dianggap dibacakan Bertanggal 24 Mei 2019 pukul 22.35 waktu Indonesia Barat Dan permohonan pemohon bertanggal 24 Mei 2019 tersebut Kemudian oleh mahkamah diunggah kelaman mahkamah Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 pukul 12.39 WIB Dua Bahwa terhadap permohonan pemohon sebagaimana Pada angka 1 tersebut di atas Mahkamah tidak dapat langsung melakukan registrasi permohonan Registrasi permohonan pemohon Karena apabila mahkamah melakukan registrasi pada tanggal 24 Mei 2019 Maka sejak tanggal 24 Mei Mulai berlaku batas waktu 14 hari Bagi mahkamah untuk memeriksa Mengadili dan memutus permohonan pemohon Sebagaimana ditentukan dalam pasal 475 E3 UU 7 2017 Yang menyatakan Mahkamah konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan Sebagaimana dimaksud pada ad 1 dan ad 2 Paling lama 14 hari Sejak diterimanya permohonan keberatan oleh mahkamah konstitusi Sementara itu yang dimaksud waktu paling lama 14 hari Mahkamah memutus permohonan tersebut adalah Termasuk tenggang waktu pemanggilan para pihak Dimana mahkamah dibatasi Waktu paling lambat 3 hari Panggilan tersebut harus sudah diterima oleh para pihak Sebagaimana ditentukan dalam pasal 38 E2 UU MK yang menyatakan Curat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari Sebelum hari persidangan Lebih lanjut PMK 48 Pasal 48 PMK 4 2018 menyatakan Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Diputus mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 14 hari 14 hari kerja Sejak permohonan dicatat dalam BRPK Berdasarkan ketentuan di atas Apabila permohonan-pemohon yang diterima oleh mahkamah Dengan akta pengajuan permohonan Pemohon nomor 01 dan seterusnya bertanggal 24 Mei 2019 Pukul 22.35 WIB Tersebut langsung dilakukan pencatatan dalam buku registrasi perkara konstitusi Maka mahkamah konstitusi baru dapat melakukan pemanggilan Atau pemberitahuan adanya permohonan pada para pihak Khususnya termohon Pihak terkait dan bawaslu adalah pahada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 Dan panggilan atau pemberitahuan dimaksud Harus sudah diterima oleh para pihak paling lambat 3 hari kerja Dalam hal ini Dalam hal ini hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 Mengingat hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 Merupakan hari libur Yaitu hari kenaikan Isa Al-Masehi Oleh karenanya apabila akan dilakukan persidangan pendahuluan terhadap perkara aku Maka persidangan tersebut baru dapat dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Mei Bahwa secara Tiga Bahwa secara faktual Mahkamah tidak menyelenggarakan sidang pendahuluan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 Dimaksud dengan Oh sorry